Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami perwakilan dari SMPUTL Marwah Khususnya perwakilan dari kelas 11 EPS Akan mempresentasikan salah satu hasil Yang adalah kaki tangan anak-anak kelas EPS Oke selanjutnya Kita persilahkan kepada aset untuk menjelaskan Pas bunga ini yang terbuat dari bahan majalah Selamat siang Siang Jawab Saya akan menjelaskan cara membuat pas bunga ini Nanti kalau habis aset penjelaskan tepuk tangan Caranya gampang Kita tinggal mempotong kardus dengan digularkan seperti ini Lalu potongan-potongan majalah Dilipihkan Lalu ditekalkan di kampus yang tadi dibularkan Terima kasih kepada saudara sep Selanjutnya pembuatan kotak kapur seperti ini Akan dijelaskan oleh yoga Selamat siang Saya akan menjelaskan tentang pembuatan kotak kapur ini Kota kotak kapur ini terbuat dari karton Karton bokas Dan terdiri dari pembuatan kastik Kastik es krim yang ditempel Pertama-tama Kita membuat Pola adu Di Di Ketas karton Dan Dan memotongnya Kemudian ditipatakan Kemudian ditempel Dengan stick es krim Dan dikasih Biasa Cukup sekian dari presentasi saya Selanjutnya Bisa Anda coba sendiri Dan Anda praktekkan sendiri Dengan bahan-bahannya yang sudah Tersedia atau barang bekas Yang dapat dipergunakan Dengan sebaik-baiknya Terima kasih Ini adalah salah satu Bentuk hiasan dinding Yang terbuat Secara Sangat gampang Bahannya dari Cukup Menyediakan Kertas karton Dan kertas warna saja Dengan cara Seperti cara Anda menyulam Cukup sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh M מדim Terima kasih.